Baik, Bapak-Ibu semua yang hadir pada kesempatan ini dalam rangka dialog terkait dengan Upstream Measures for Single Leisure Plastic Prevention yang merupakan bagian dari program CAPSI. Tadi pagi kami sudah diskusi CAPSI dengan Pak Gita. Dan saya kira ini juga merupakan seri yang kedua yaitu yang ketiga dari diskusi terkait dengan bagaimana upaya kita mengurangi penggunaan single-use plastic. Dan saya kira isu ini semakin hari, semakin membesar dan komitmen kita pun saya kira semua sudah mulai in line. Berbagai kementerian dan juga mitra-mitra. Saya kira kesempatan ini baik sekali. kita mendiskusikan lagi, mendudukkan lagi isu ini supaya kita bisa mendukung percepatan target pengurangan sampah sekaligus target untuk mengurangi sampah laut sebesar 70 persen di 2025. Dan saya kira ini saat yang tepat. Kita sudah ada di tengah-tengah pencapaian target tersebut dari 2018 sampai 2025. Dan nampaknya kita harus semakin bekerja keras lagi untuk bisa mencapai target tersebut. Dan saya kira pengurangan sampah di sektor hulu ini atau di upstream ini sangat penting untuk memastikan bahwa kita ini tidak hanya bekerja untuk membersihkan atau mengurangi sampah di hilirnya tetapi kita harus juga bisa mengeram mengeram masuknya atau timbulnya sampah-sampah baru gitu terutama sampah plastik. Jadi kalau kita tidak bisa bekerja di hilir saja tapi kita juga harus bekerja di hulu untuk bagaimana bisa mengurangi. Salah satunya tentu bagaimana kita bisa seminimal mungkin menggunakan bahan-bahan yang sifatnya single use gitu ya. Dan saya kira banyak sekali metoda yang bisa kita pakai untuk bisa mengurangi hal tersebut. Dan dari sisi inovasi saya kira kita mungkin bisa mulai mencari alternatif pengganti plastik misalnya kemudian menggunakan bahan yang lebih ramah lingkungan gitu termasuk mendesain produk-produk plastik yang lebih ramah lebih mudah juga untuk di-recycle gitu misalnya. Dan saya kira hari ini mungkin kita akan juga banyak mendiskusikan mengenai bagaimana peran swasta industri gitu untuk bisa juga mengimplementasikan konsep extended production responsibility ini supaya betul-betul memberikan bentuk tanggung jawab yang lebih besar lagi gitu ya. Bukan hanya sekedar jargon gitu ya atau mendeliver kewajiban mereka kepada mitra yang lain gitu. Tapi saya kira mungkin perlu juga ada aksi-aksi nyata yang memang didesain oleh industri dan dikerjakan sendiri dalam konsep sistem bisnis mereka gitu. Mungkin kita pernah atau sering mendengar konsep deposit return system gitu. Saya kira di negara-negara Eropa, US gitu atau negara maju lainnya sudah banyak digunakan konsep deposit return system gitu. Dan bahkan mungkin kita juga dulu zaman dulu nih kalau Mbak Kieran nggak tahu nih zamannya Kieran sudah masih ada nggak gitu. Kita bisa nuker botol ke warung gitu. Botol minuman atau botol kecap gitu bisa dituker dulu dengan harga yang tentu ada harga dari botol yang kita kembalikan. Nah nampaknya itu sudah tidak ada lagi nih sekarang di Indonesia. Dan saya kira ini perlu juga nih kita coba lihat lagi inovasi-inovasi seperti itu yang bisa juga kita kerjakan bersama-sama gitu. Dan tentu terutama bagaimana nanti industri bisa mengimplementasikannya. Karena saya kira atau Pak Uso nanti akan banyak bicara bagaimana misalnya konsep IPR yang dirancang di dalam Permen 75 itu sebetulnya sudah memberikan guideline yang cukup kepada industri untuk bisa melaksanakan inovasi-inovasi seperti ini gitu. Dan saya kira kembali lagi kalau industri dan kita semua bisa sama-sama melaksanakan akan tadi semakin mengagregasikan upaya kita dalam pengurangan dan penanganan sampah plastik ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada GIZ khususnya yang mempelopori kegiatan kita pada hari ini. Dan juga Bapak-Ibu semua dari kementerian, lembaga, NGO, dan para praktisi yang juga telah berkenan hadir dan berkontribusi dalam kegiatan diskusi kita hari ini. Semoga upaya yang kita lakukan ini, diskusi yang kita lakukan ini bisa semakin mengintegrasikan aksi-aksi dan kebijakan yang terintegrasi dari hulu sampai ke hilir gitu untuk mewujudkan sirkular ekonomi yang betul-betul sirkular gitu ya. Jadi tidak parsial lah gitu ya. Sirkularity itu memang melibatkan dalam seluruh daur siklus penggunaan plastik tersebut. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang akan kita diskusikan pada hari ini yang merupakan rangkaian dari dialog-dialog dalam konteks upaya pengurangan sampah plastik sekali pakai ini bisa memberikan kontribusi bagi kita semua dan membawa kita, membawa Indonesia menjadi negara yang lebih bersih lagi. Sekiranya itu Mbak Kiran, Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan untuk membuka kegiatan atau dialog pada hari ini dan saya akan ikut terus dan supaya juga bisa mendapatkan juga insight dari semua peserta. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Rofi atas pembukaannya dan juga encouragement-nya gitu ya Pak bagaimana harapannya dialog ini juga dapat semakin mengintegrasikan gitu ya Pak ide-ide dari hulu ke hilir sehingga sirkul ekonomi di Indonesia juga bisa terimplementasi dengan baik. Terima kasih sekali lagi Pak Rofi atas kesempatan dan waktunya. Selanjutnya Bapak dan Ibu kita juga telah kehadiran Ibu Gita Fajar Sapiani, beliau adalah project manager dari Capsi GIZ. Nah Ibu Gita juga akan menceritakan ya memberikan paparannya terkait apa itu Capsi dan juga program-programnya. Baik kepada Ibu Gita Fajar, silahkan dipersilahkan waktunya. Terima kasih Mbak Kirana. Selamat siang Pak Rofi, selamat siang Ibu Tuti, Pak Uso juga ada Pak Arief nanti yang dari Plastic Pay yang akan memberikan materi. Saya juga ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk para pembicara yang sudah hadir dan para peserta yang ingin ikut berkontribusi terhadap promoting circular economy untuk plastik di Indonesia ini. Saya di sini untuk menjelaskan sekilas mengenai Capsi. Jadi Capsi itu singkatan dari Collaborative Action for Single-Use Plastic Prevention in Indonesia di mana tujuan utama dari Capsi ini adalah untuk mengurangi dan mencegah penggunaan single-use plastik. Di waktu yang bersamaan, kami juga bermaksud untuk mengembangkan sistem reuse serta mendukung pelaksanaan kebijakan pencegahan maaf single-use plastik. Lalu proyek ini sedang berjalan dan akan saat ini, fase ini berjalan hingga bulan Maret 2023. Kami dibiayai oleh BMUV seperti yang tadi disebutkan oleh Mbak Kirana dan implementasinya dilaksanakan di tiga negara di Southeast Asia yaitu di Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Sebagai informasi, Capsi juga merupakan bagian dari proyek global GIZ yang bercudul atau namanya Export Initiative Environmental Protection. Silakan, next slide. Baik, kalau kita beralih ke konsep dari circular economy berdasarkan Alan MacArthur Foundation, ekonomi circular ini merupakan model yang berupaya untuk memperpanjang siklus hidup dari suatu produk. Sehingga bahan baku maupun sumber daya yang ada juga dia memiliki siklus hidup yang lebih panjang. Kemudian prinsip-prinsip dari ekonomi circular ini mencakup pengurangan sampah dan pengurangan limbah, eh maaf, pengurangan limbah dan polusi. Kemudian juga untuk menjaga supaya produk dan material itu terpakai selama mungkin. Artinya kita menghindari sebisa mungkin single-use produk ataupun single-use material. kemudian juga kita menghargai sistem alam dengan mencoba meregenerasi kembali ke alam. Boleh slide selanjutnya? Terima kasih. Lalu, di mana CAPSI bekerja pada sistem circular economy ini? CAPSI berupaya untuk mendorong kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas yang dapat mendukung pelaksanaan circular economy ini particularity atau utamanya untuk plastik. Pertama, kita coba bangun satu sistem untuk promoting reuse atau reusable product sehingga lebih banyak digunakan dan menggantikan single-use plastik. Kemudian, kita juga mencoba melihat kepada desain dari produk-produk. Bagaimana caranya supaya produk-produk itu memiliki desain yang memudahkan untuk di-recycling sehingga biasa kita sebut sebagai desain for recycling. Sehingga kalau produk-produknya sudah mudah untuk di-recycling, industri recyclingnya sudah kuat, kita bisa lebih maju lagi kepada memberikan target penggunaan recycled content untuk plastik-plastik yang tersedia di pasaran. Dengan ini, kita dapat mengurangi penggunaan virgin materials dan memperpanjang siklus hidup plastik yang ada. Dan tentunya, kita juga akan mengembangkan framework policy-nya, bagaimana framework policy yang dapat dikembangkan dan diaplikasikan di Indonesia. Selanjutnya, terima kasih. Secara singkat, berikut ini adalah aktivitas sepsi yang dilaksanakan di Indonesia. Pertama adalah dengan membangun regulatory options. Dalam hal ini, kita melihat potensi-potensi dari fiscal dan economic measures yang bisa diterapkan di Indonesia untuk pencegahan SUP dan juga untuk pengurangan sampah dari kemasan. Kemudian, kita juga bersama-sama dengan mitra kami melakukan analisa terhadap plastik recycling market di Indonesia, utamanya untuk packaging sektor. Kemudian, kita juga mencoba menyiapkan, mengembangkan desain for recycling, bisa berupa guideline, bisa berupa standar, perlu disepakati bersama dengan mitra kami untuk 2-3 product group di sektor-sektor kemasan di Indonesia. Lalu, kita juga melakukan pilot project bersama dengan pilot project di Provinsi DKI Jakarta untuk promoting reusable packaging. Tepatnya, ini adalah reusable packaging untuk makanan pada upaya food delivery services. Dan yang terakhir, dan yang merupakan bagian dari kegiatan kita hari ini adalah capacity building dan awareness raising untuk single-use plastic reduction dan packaging prevention. Boleh slide selanjutnya? Terima kasih. Mohon ke slide selanjutnya. Oke, tidak apa-apa. Webinar hari ini merupakan bagian dari rangkaian capacity building. Jadi, direncanakan akan ada 5 seri webinar untuk dalam paket capacity building ini. Dan yang saat ini dilaksanakan dengan judul Return System, State of Play, Opportunity and Challenges merupakan webinar ketiga dari 5 rangkaian yang kita rencanakan. Webinar yang lainnya akan dilaksanakan pada bulan November dengan tema utama untuk strengthening recycling market di Indonesia. Dan pada bulan Januari dengan tema utama untuk economic and fiscal measures for usable packaging and recycled plastics. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti webinar ini. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Gita telah memberikan paparan. Ternyata banyak sekali ya program-programnya CAPSI. Tidak hanya memberikan regulatory option tapi juga banyak studi analisis dan yang pasti dialog kita hari ini sebagai juga raising awareness. Dan untuk Bapak Ibu, kalau mau nanti melihat dialog selanjutnya tadi sudah ditamparkan ya sama Mbak Gita ada agenda seri next selanjutnya gitu. Ya, mari Bapak dan Ibu selanjutnya nih sebelum kita memasuki sesi utama untuk berdialog mari kita foto dulu bersama yuk Bapak dan Ibu mohon untuk Bapak dan Ibu dapat menyalakan videonya ya bagi yang berkenan karena kita akan berfoto bersama ya terima kasih baiklah saya hitung ya Bapak dan Ibu hingga aba-aba agar panitia nanti bisa mengambil fotonya ya satu dua smile tiga sekali lagi ya satu dua tiga siap terima kasih banyak Bapak dan Ibu baiklah kalau begitu sebelum kita memasuki sesi dialog sekedar mengingatkan bahwa seri dialog ini akan direkam jadi jika Bapak dan Ibu juga tidak ingin direkam bisa matikan fitur audio, mic, video, kamera selama acara dan nanti videonya akan kita publikasikan pada situs GIZ, mitra, dan media sosial lainnya kemudian seri dialog ini juga berlangsung dalam bahasa Indonesia ya jadi nanti Bapak dan Ibu atau bahasa Inggris sebaliknya bisa mengklik link yang tadi dipersiapkan oleh panitia siap baik Bapak dan Ibu mari kita masuk ke sesi utama dan sesi pertama dari dialog hari ini yaitu paparan terkait return system concept and lesson learned from existing system nah paparan ini akan disampaikan oleh Miss Clara Lowe from OCO Institute so Clara so Bapak Ibu mohon izin menyampaikan biodata Clara dengan berbagai dengan bahasa Inggris so Clara is a researcher with focus on sustainable product and material flow she has more than 5 years experience on sustainable chemistry materials, technologies and also covering topic about circular economy and also material efficiency with regard to the plastic her key project include research on persistent organic pollutants with Stockholm convention substance material and circular evaluation in the manufacture approaches for avoiding single use plastic and promoting recycle content in everyday plastic in ASEAN region and last but not least assessment of application for exemption from the substance bans under the ROHS directive and Clara also published numerous publications under CAPC project which are accessible to be downloaded as well so to Clara please over to you to share about how is return system concept and what is the lesson learned from the existing system to Clara please over to you thank you very much for the very nice introduction welcome from my side I'm very happy to be here and thank you everybody for your interest in our dialogue series and especially also my talk so as I'm the first speaker I will give a brief introduction into the return system concepts and therefore I have to click of course I want to explain to you what is the return system concept it consists of two steps the first is when you buy a bottle or any other packaging you can imagine of the reuse packaging for food also and there you just not only pay the costs for the packaging or and the of course also what is in the packaging so the drinks or the food but you also pay the deposit this can also be a digital deposit in terms of registration for example and so here we can let's say interpret the concept of deposits in various ways we can see that it even has a lot of synonyms the concept for example you can talk about the pool systems in the managed pool systems DRS is the abbreviation that is often used so deposit return systems you have as I told you also digital registration thus apps based pool systems and so on and you have various different scopes depending on the different types of system so either only single use bottles or packaging might be included this is the most often concept and you know about also the systems presented last dialogue event on the multiple use containers and there you also might have a digital for example digital return system so as I said you can include various the scope can be differently interpreted on general we start deciding on a container packaging type that we would like to include for example PT bottles glass bottles and or cans or also as I said food packaging for the delivery for example we have to decide as I mentioned between the single use and the refillable containers and then again it might be that only one retailer is a community or participating so we would have an individual system where various retailers participating we might have a pool system so it gets complex but this is a very short introduction so I'll bring you to this graph now and again you can see that it might get complex because so many parties are involved in the DRS often a central administration is recommended and for example in some countries that implement the DRS an association is formed with many members members and the members consists of all parties involved for example consumer representative organizations and representative of the retailers from different brands for example different shops we might have also what we call the bottlers so those who fill the bottles or fill the packaging so for example if any big company selling a Coke for example they might be a bottler because they fill the Coke into the bottle and they need to participate in the system as well we have of course the logistics involved and so on in total we will have as you can see now from the graph we have various different flows so the packaging either the beverage bottle or the food packaging has its own flow these are the black arrows that you can see from the producer that fills the packaging to the retail to the consumers that bring again back in the deposit refund system the packaging to the retail for example we have the logistics involved the clearing and so on so these are the black arrows we have a money flow this can be money directly or it can be also traced through digital registration of deposit so no actual money is paid and given back but all the the buying of packaging including the deposit is registered for example in an app with QR codes and so on and then very important also for the DRS is the data flow which you can see in orange orange arrows here and yes of course we will provide to you the slides so you can follow this graph in more detail later after the event so the options are different depending on the complexity that the system might have on the first figure we see that only one retailer is involved and so here we have what we call a direct DRS for example one retailer provides a certain good in the type of container that he takes back once you bring back the container this is of course very let's say easy but it gets more complex if more retailers are involved especially more companies different retailers and shops and in the figure three you see that the system introduced a central clearing and administration organization and yeah you see that all these kinds of graphs depend on the national context for example so I just want to motivate to say each country that would like to introduce a DRS can have its own type of system in terms of who needs to participate what are the stakeholders and how complex should it be so a central bottleneck and I will come to that in a minute also when I talk about challenges but putting it up front a central bottleneck is the redemption system so here the consumers play a critical role because on the one hand side of course there is the deposit that gives an incentive to the consumers to bring back the packaging but on the other hand they really need to bring it back that the system works so can if we are talking about the digital system it can also be that when you that your deposit might be coupled with a small fee for example if your package is not brought back that's also an option but the consumer does have an incentive to bring back the packaging but there we have the dependency of the height of the deposit or the fee and on the other hand of course the motivation to go to the shops and so for example a clear correlation can be made between the inhabitants in the region and the number of redemption systems that you might have and so the redemption must be easy for the consumers for example you return back while shopping in the same shops that you buy your food you will bring back also the containers you take them for your shopping trip for example or grocery shopping let's say yes so there is of course the possibility of either analog or automated redemption systems and if we have a digital system with registrations of deposits and fees later on if you don't bring back the package so then we need definitely automated sorting because we need to register all the redemptions so as I said the consumers have also to be informed about the system in total so about the scope for example if only the single use packaging take place in the system or if also reusable take place so there we have the different labels from different countries that have introduced the DRS on the single use containers so you will know that this is part of the DRS through the label so talking about the benefits why should we do that and there as we are in our project on the upstream measures for single use plastic prevention here the most important benefit is that this concept is really about reducing the packaging volume because the packaging is multiple times used because if we get it back we have a clear stream for the packaging for example PET bottles we have a very clear and sorted stream to allow for example the grade of the recycled PET being food grade and so we can also reduce the virgin PET needed for new bottles and we have various other benefits either for the multiple use DRS but also for the single use and the reuse DRS so in general it's an effective tool what we can see from the other countries it helps for example also the citizens to take part to have an impact and visualize their impact and it's also supported often by fast moving consumer goods the concept it's well known in many regions and talking about the many regions I just wanted to let you know that the DRS is currently implemented in about 50 countries worldwide in the US Canada in also Australia in Europe and here you can see which European countries have DRS in place so you also see that it's not all so for example we are also introducing this concept and advocating for it in other EU countries but some EU countries have it since very long Sweden has it since 40 years now around and some plan also to do it and so the measurement so how effective it is we can see if we look at the so-called return rate the return rate which you see in the pink box is the deposit containers redeemed compared to the deposit containers sold and here really the concept can reach high efficiencies and the efficiencies as I said depend a little bit on the deposit price but also on the consumers and for example as we have the concept in Germany also for quite long we are quite used to that concept here and so we also have a return rate measured for 98% and yeah you can see that many countries are in the high range of return rates and what are the common challenges and here of course as this is a complex system it's difficult to introduce it as I said because we have to think about so many things about the different actors about the many questions and I will on the next slide show you also some of the initial questions to start with but here we have heard from Pak Raffi also about the role of the industry and this plays not only the consumers play a role but also the willingness to contribute by the industry and so here is really a question of legal implementation of the concept so if it's legally implemented of course they will have to follow the rules and participate voluntarily sometimes it's difficult to get their commitment because you're also dependent on data that they will provide you the political support is important but we have heard earlier that this is supported so far we might have financial restraints because in the beginning the concept is not yet financing itself when the deposit system will be started with and then of course we need a good data as I said to be able for example to even calculate the return rates and so to see also the effect and the monitoring of the concept I think the keywords that you see in bold here they have been mentioned in my presentation earlier so these are the starting points for the DRS the scope so what is included in the DRS what not how should this be labeled so that the consumers know about what type of packaging takes place in the DRS we have the collection system so I did not talk a lot about that so far but of course we need to know how which retailers take place how do the consumers get to know about the places where they can bring back the bottles and the containers so all this can be managed through an administration who shall take this role and of course how will we finance it so this is the main aspect and last but not least I would like to present you some recommendations that I found in a report that I recommend really to read because it's a lot more detailed than what I can do now they have 12 recommendations grouped in four clusters and these clusters are the performance so the convenience and the producer responsibility the system integrity so it comes back to what I said earlier it's very important to communicate and to take into account the focus of the consumers their convenience it's important to talk to the producers and bottlers also so yeah really it's a management concept and this will also be possible only to do if we have a system integrity if all works together hand in hand and if the effort is done together so sorry for not being more detailed please ask questions and I will be able to answer and as this is implemented in so many countries you can read a lot it's so many reports on the DRS concept and you can follow the links also when you get the presentations afterwards thank you very much thank you very much Clara for very comprehensive actually it's very insightful Clara let me a bit summarize what Clara was mentioned in bahasa but basically banyak sekali ya bapak dan ibu manfaat dari deposit return system tapi challenge utamanya ini adalah bagaimana kita bisa mengintroduce atau mengembalikan deposit return system yang tadi Pak Rovi sempat bilang zaman dulu sebenarnya sudah ada tapi bagaimana kita bisa mengembalikannya dengan well better integrated management dari deposit return system karena banyak sekali manfaat dari deposit return system dan again how we can communicate it better dan fokus must be with consumer producer to have better integrated deposit return system management so thank you again Clara for very insightful presentation Bapak dan ibu jika ada pertanyaan jangan ragu-ragu untuk memberikan pertanyaan di kolom chatbox nanti akan saya bacakan juga baik again thank you Clara and next to our expert speaker Mr. Robert Kelman from the Reloop platform Pacific and executive officer of the Australian Tire Recycler Association based in Hobart Tasmania hello Mr. Robert so Mr. Robert has been engaged for over 20 years in Australia advocating a lot about this supporting development and implementation of container deposit and also refund schemes and Mr. Robert also represented technology provider to also this scheme across many regions in Australia and Tasmanian governance as well and also Mr. Robert also helping New Zealand government to support designing process the New Zealand deposit refund scheme so from what we learned from Clara in Europe and basically the system of refund system now let's learn the actual on the ground from Mr. Robert so to Mr. Robert over to you okay thank you for having me it's always nice to be engaged with my colleagues in Indonesia and it's nice to see some people who have met along the way and I look forward to continuing to engage with the challenges for single-use plastics in Indonesia could I have the next slide yes thank you just very quickly a reloop overview we have only a handful of directors fairly small we've got one person in the US and we've got a few people in Europe and I sort of cover Asia Pacific and the five areas that we work on reuse so more reuse containers and across all packaging recycle content collecting more sorting more money back DRS programs and meaningful measurement so we call that in terms of getting accurate data and that sort of thing so next slide and tell me if I'm speaking too quickly for the interpreter the interpreter is very good but just a very quick overview we haven't reloop hasn't really been doing much work in Asia so we are on a bit of a process of exploration and engagement in the very early sort of phases and just to do a bit of an outline of course you know Asia is enormous and extremely diverse and it's like calling someone a European I suppose it's diverse peoples diverse geographies diverse GDP and many countries and some of the observations so far is fairly high levels of government awareness of the plastics challenges there is some initial exploration of options for regulatory action there's obviously a community response to this we see cleanups across beaches or rivers and other landscapes from the community across all sorts of parts of Asia there's a fairly high degree of corporate power over regulation the informal sector is particularly important in waste management in lots of different aspects and there's a myriad of challenges I suppose with recovery and disposal and recycling and we have incineration and all of these other sort of issues next slide thanks so I was asked to just to give a bit of an outline and thanks very much Clara because she's obviously done a great job in giving us an overview there as well but why is DRS so important so this particular slide just gives you an overview of where we have DRS in Europe and where we don't have DRS so if you see in Spain the recycling rate and this is a few years old but it won't have changed substantially in Spain is you know something like 35% and in the UK it's even lower at 30% but if you look over to and they don't have any kind of DRS right so we know that the UK is considering it but they don't at this stage but if you look at countries and states in Europe that do have it you see substantially higher levels of return I mean the real standout is Germany with a current beverage container return and recycling rate of 98.5% now that's where all of us would like to get to to remove this particular packaging problem from the environment and the litter stream and put it back into the circular economy right so and you know all of these are driven by a couple of things very quite high refund deposit rates something like 25 euro cents which is around about 40 Australian cents which Nufisa you'll give me the quick Indonesian rupiah maybe 4000 rupiah am I right there something so quite high thanks and so you know that's that's an example of why you would want to introduce the DRS to get very high rates of recycling but there are also commensurate very low rates of littering of these particular items in the litter stream so that's why DRS is particularly important and just one other statistics which is that in Australia at least it's estimated that about 40% of the litter stream is beverage containers or associated materials so it's extremely high volumes of material into the litter stream next slide thanks so just a quick overview of the financial flows Clara has gone into this so I won't spend much time on it I'm very happy to share any of the detail of all of this with anyone individually after and I'm sure Nafisa can provide my email address or whatever is needed interestingly there are Austria is going to they announced recently they are going to introduce a scheme and as I said New Zealand is also introducing a scheme well they have a consultation process going on at the moment and we saw Singapore announced last week as I'm sure you're all aware that they are intending to introduce a deposit return scheme interestingly they've talked about a 10 or 20 cent refund which is a positive outcome so this is just an example of the financial flows I won't go into it basically a consumer buys a container there's an additional value for their deposit and they get back from a return point when they go generally to a retailer to get their deposit these are all driven by government regulation I'm not a believer at all in voluntary instruments it does require government legislation to establish but what you see then is you get private sector funding that comes in to build the infrastructure the collection points the vehicles for logistics the consolidation centres and reprossing all government needs to do is provide the right regulatory regime and the private waste recycling industry will come in and establish the necessary infrastructure and it can be that schemes can be of zero cost of the consumer that is very important I think for countries such as Indonesia and other countries throughout Asia can I have the next slide thanks so this is my last slide this is just giving you an overview of the costs sorry this is my second last slide the subsequent one we'll talk about legislation so I'm just going to look at Norway here Norway is driven by an eco tax regime so the government imposes a tax on each container that's not returned so the industry is very motivated to get as many containers back as possible to avoid that tax so they establish their own deposit and return scheme the refund value is 20 to 30 euro cents it's high there's about one and a half billion containers that are eligible there's retail involvement the retailer gets a handling fee for establishing collection points which are often these reverse vending machines in store there's very high numbers of these so very convenient for the consumer and there's a logistics fee as well involved we estimate that to be around about 0.75 cents the total producer fee and these financial instruments in all of this can become complex again I'm very happy to go into a lot of detail around this if needed but the estimated producer fee which is the net cost of the scheme after the use of the unredeemed deposits so the deposits that the consumers have paid but they haven't collected them back again and after the sale of the material so the value of the mainly aluminium and PET glass generally doesn't have much value is about 1.2 Australian cents per container that's something like 0.7 of a euro cent approximately now the return rate is very high 90% and let me go over to the column on the right which is the cost the impact on consumers after Australia introduced deposit schemes in Queensland and New South Wales two separate government sort of quasi government agencies did analysis of what the impact on consumers were right of the deposit scheme so the Queensland Productivity Commission came back and said there was an 8.3 cent increase in alcohol prices and a 9 cent increase in non alcohol and the New South Wales government agency said there was a 7.7 cent not percent sorry increase in containers importantly the refund value is 10 cents so it's higher than the actual cost increase so if you are doing the right thing taking your container back to a refund location getting your 10 cents back you're in fact two or three one between one and three cents better off than with this scheme in place now that's going to change slightly as the return rates increase the scheme costs go up but again an EPR program should be funded by the industry you know that's part of their responsibility their packaging we only want the product that they're delivering to us we don't want the packaging right so we're buying the product we're not really buying the packaging it's their packaging EPR requires them to take responsibility and so there's an EPR fee in the Norwegian model of about 1.2 cents per container next slide thank you so as I say DRS is a form of EPR and we're conscious that there is the development of EPR around a bunch of Asian countries which is really positive it's a true circular economy initiative and the higher the return rate the higher the circular economy outcomes okay so if we're getting an 80% return rate we're only getting that bottle recycled and returned three or four times if we're getting a 95% return rate we're getting that bottle returned 18 times okay so we want that bottle back as many times as possible okay so key parameters for any deposit return the deposit value okay if say as I say Indonesia is introducing a scheme proposing a 10 or 20 cent deposit value that will encourage most consumers to get involved if you introduced a refund value that was very very small say 100 rupees in Indonesia it would probably only engage maybe the informal sector at best and possibly not even the informal sector that might not be enough okay so you you want to set your deposit value to engage as many consumers as possible but that would be the government could make a different decision and decide the informal sector will engage with this and we will set a deposit that pulls the informal sector in right okay that deposit value in Australia for instance 10 cents and it's not really enough so we will be embarking on a piece of work to try and get that deposit up to a meaningful level for us for Australian consumers which really needs to be about 30 cents I think okay so the other part of it is the convenient collection network okay so best practice is across Europe as Clara will have pointed out it's a return to retail model you want and across Europe the number of collection points per head of population is about one per 1,000 so you've got a very high penetration in Australia it's much lower one per 12,000 people a lot of them aren't very convenient I really don't want Indonesia or Asia to look south look north look north for where you'll find real inspiration for great schemes but nevertheless we'll try and make our schemes better if we can so return to retail is very important and then what are the regulatory drivers as I mentioned there are a number so Norway has a Picovian tax that drives the industry to establish a DRS you can set a target then you need proper penalties in place for the target if it's not met you can have legislation which is a full DRS legislation which is what we're talking about in New Zealand which is you legislate that retailers over a certain size will establish collection points you legislate a certain deposit amount you legislate the eligible containers and then you legislate that there will be a producer responsibility organisation and various things but you establish the clear parameters that there is going to be a deposit return system there is going to be a deposit on that there is going to be a regulated collection network we have a bit of a different governance system but that governance system is very important in some states in Australia a couple of states have really just given it over to the beverage industry they're not particularly great schemes a couple of the other states like the big ones New South Wales Victoria Tasmania where I am are going to contract separate collection networks and that's called a network operator model again if anyone wants more detail I'm really happy to provide it and very last point is they work okay they work deposit schemes work they get the containers back they get circular economy outcomes they get the material out of the litter stream and they are spreading internationally it's a proven example I'm excited by the possibility could we introduce deposits on things like sachets you know major litter pollution problem across Asia a big effort by NGOs to try and deal with sachets what would that look like I mean there is another model of course which is we move away from these single use items to reuse I think that's hugely positive but could there be also deposits on a range of other materials chip packets or as I say sachets and various other things so I think there's some questions in the chat but I'll leave that for you to come back to me on so thank you so much Mr. Robert it was very another insightful and interesting point that you already pointed out but one thing deposit system works yeah and it's really government provide right regulation framework and then let private sector funding comes in to support the infrastructure facilities logistic and we can learn look for the north for inspiration and maybe old times in Indonesia before and then see which system are better for us based on the local context so thank you again Mr. Robert I know we have several questions so yeah it's time for Q&A and we have the first question coming coming from Armonesia so it's up to you it's for Clara and also Mr. Robert so the capital to set up a deposit return system who usually funds this yeah maybe Mr. Robert and then Clara you want to speak first okay yeah sure that's a great question so the capital does come from the private sector waste management organisations like Veolia I'm not sure who you might have there but these big waste management organisations so New South Wales for instance when they introduced the legislation there's a joint venture company there or a reverse vending machine provider and a logistics provider the logistics provider bought 100 new vehicles just to accommodate the eligible DRS containers and the RVM provider installed the RVM at their own cost and both of those I don't know maybe a hundred million dollars to establish just the return system now importantly why do they do that if that's a follow on question they do it because they get a handling fee for every container now in Australia we don't know exactly what it is commercial and confidence but it's something like eight to you'll have to do the calculation that for me in Indonesia better eight to nine cents per container for the collection the transportation and the processing of that material available then to be sold to the market now across maybe three billion containers in New South Wales you know you can see that that adds up and that's how they get paid to pay back their capital over time to add to that where does the eight cents come from so that's again the follow-up question of course the system is a circle so in the end on the one hand side the money will be transferred from one another but on the other hand as Robert also mentioned earlier the DRS system is a kind of way how to introduce the producer responsibility in total and if this is a politically agreed consensus that we want to ask the producers to take responsibility for the waste that they generate in producing the bottles and let's say the waste so that's how they will be motivated through let's say regulatory legislation that tells them to take this responsibility and so they will group up together see how they can have the highest effect with the lowest cost so they will group they will form up a so-called PRO producer responsibility organization and then it's in the hand of those to collect the fees and to give it also to these waste management companies that then organize logistics and the recycling and so many people involved and money goes from one hand to the other but in the end it will be the producers that have to pay it because actually it might be a political consensus that the producers should take the responsibility for the waste of the products that they produce that's the basic concept behind thank you so much Robert and Clara so we have two questions from our government so we have Pauso from Ministry of Environment do you want to directly ask to Mr. Robert and Clara my question is I'm from the government my question is how the government to set the effective and proper regulation in the context of DRS because it's not simple in context of Indonesia but based on your experience in Australia and also in EU how to build effective and effective but for regulation to in the context of DRS system and to enforce this regulation to the producers this is my question thank you thank you Pak Uso and Mr Robert and Clara before you answer we also have a question from Pak Rendra from Kemenko Marfes that maybe can directly answer both of these questions so what is what approach need to be used to build an effective deposit return scheme whether provincial region city or within certain distance maybe and what kind of criteria need to be considered to build the deposit return scheme so maybe you can answer Pak Uso and Rendra question as well thank you Pak Uso and over to you Robert and also Clara you want to go first this time Clara yes yes can do so thank you for the questions and I completely understand why this is a government question of course how can it be effective what can we do so for example on the very specific questions of the distance and so we for example in Germany we have it nationwide so of course we are not an island state that might be considered differently so for example it can be implemented in Indonesia for one island in a pilot for example before introducing it but as I said in all the countries that have a DRS it's typically a nationwide implemented or in the bigger countries statewide like the US they have in their state the DRS specifically so effective actually gets it and we can measure that with the return rate as I said earlier it will be effective if the return rate will be high so how can we increase the return rate or have it as high as possible and there we need to balance it a little bit on the one hand side of course with the height of the deposit fee or with for example also involving the consumers what they would be willing to pay that as I said can also be done with food takeaway containers that they have a digital system so the consumers don't have to give and take the money every time but it's all registered in an app that can also be done and therefore to have the DRS effective it's definitely needed to talk to the consumers about what they are willing to do and to take into account that they will take the most convenient option as possible and that is actually having as many return points as you can have for example as possible so yes the consumers will make it effective and also for the legislation so how can and this was the first question the legislation I think we can learn a lot from the legislations that we have we can learn from many countries and especially about all the stakeholders which will need to be regulated through the legislation so yeah we have to think of all the parties that we might have and so I think one can go step wise think about the scope of the legislation first and there also the scope is something that needs to be discussed with the consumers and with the producers so are we and the glass bottles and the PET bottles and also food containers or will it be only for the PET bottles for example and this as I saw another question also in the chat about is there actually enough recycling capacities for the different streams and this is also something we have to check for example when deciding on the scope but again this will maybe also create the opportunity to increase the recycling so there will also be investment opportunities and jobs in the recycling sector probably generated if not already there so yes it's somehow negotiation with everybody and then trying to find the criteria per stakeholders what they need to do and really write this down in the legislation it's all I can say for now but there is actually definitely a lot of advisory also and reports and because so many countries do it and start to do it also Roberts do you have one to add thanks Clara Mr Siddik and Mr Hassan thank you for those questions Clara pointed out something really important I think which is the economic activity that comes with the DRS I mean Australia has generated hundreds of new jobs and you know millions of dollars of extra economic activity by establishing this DRS because what it means is you get very clean streams of material I would certainly be advocating that you cover all containers glass metal plastics and this you already also see the beverage industry is talking globally about increasing their recycled content they are looking towards DRS to be able to get that clean stream of material to go back into bottle to bottle recycling and I know that there are a number of reprocessing plants across Indonesia some of which I understand don't have enough material yet and need more material so a DRS is definitely a way to get higher volumes of very clean material able to be utilised for food grade recycled packaging I think that's very important and it will generate jobs in the area of collection of logistics of reprocessing and remanufacturing of bottles I mean the other part of all of this is of course the greenhouse gas savings from reutilising this material it's another big agenda globally and a big agenda for producers so they're just some of the benefits of additional benefits of doing it as to how you do it there are a number of different ways you can literally just set a high target and allocate something like as I mentioned a Norwegian style eco-tax against the material that isn't returned and then leave it to industry to decide how they're going to get that return back that is one way literally Norway doesn't really have a legislated deposit model it has a legislated Pekovian tax and then the industry decide to set up a scheme that the only way they can get to the high levels and avoid the tax is by establishing a DRS now that's not the case in Australia as I say you need to establish the eligible containers in Australia it's 150 mil size of container up to 3 litres it's across glass it's across aluminium it's across PET it's a legislated deposit rate or refund rate we call it 10 cents the governments have the ability to change that and then as I say there's it's driven either by a target and some penalties and that's another model the government could simply set a 90% return rate target with a penalty regime for failure to achieve that target you know it's it is true to say that EPR models aren't always supported by producers because there are invariably some cost to them so the penalty regime I think the best penalty regime is you set a 90% target if it's not achieved within three years then you double the rate of the deposit okay and then if it's not achieved in another year you maybe double the rate of the deposit again that encourages more consumers to utilize the scheme if you're not meeting your target but again there are a range of different ways to achieve this final point is as Clara mentioned Australia now will have every state and territory with a DRS each of them are a little bit different so you could establish across Indonesia across islands or provinces DRS systems in certain provinces all right then you do have border issues you do have cross border fraud possibilities and these sort of things which you need to work out as well an island maybe like Bali or something might be a little bit easier but nevertheless it's really ideal if you can do it at a national level albeit as Clara pointed out the US has 51 states and only 11 states in the US have DRS so there are ways to do it just state by state thank you so much Clara and Mr. Robert for those insightful answer and next do the time so we are going to have another around 40 minutes for the second session so we finished with the first session hopefully everyone enjoy terima kasih banyak Clara so Bapak dan Ibu sebelum kita memasuki sesi kedua untuk banyak lebih mengenai mengenal tentang apa saja sih yang sudah terjadi di Indonesia terkait deposit return system kita akan berdiskusi dengan Pak Uso dan juga Mas Arief dari Plastic Pay tapi sebelum itu kita juga akan kehadiran Ibu Rika Lumban Gaul dari GIZ Capsi yang akan menjelaskan tentang GIZ Knowledge Hub sebelum kita memulai sesi 2 kepada Rika kami persilahkan terima kasih banyak Mbak Kilarana Bapak dan Ibu peserta yang saya hormati izinkan saya untuk memperkenalkan secara singkat Green Technology Knowledge Hub platform yang dikelola oleh proyek Global GIZ yang didanai oleh BNBP untuk mendukung Export Initiative Environmental Protection Jadi Knowledge Hub ini menyediakan ruang yang terbuka aman dan mudah diakses untuk bertukar pengalaman praktik yang baik serta pembelajaran dengan pendekatan inovatif untuk memecahkan tantangan individu dalam pengaturan geografis politik dan sektor yang berbeda Jadi kami menyambut para praktisi pembuat kebijakan pengusaha pencinta lingkungan dan bahkan semua orang yang bersemangat untuk berbagi pengalaman pengetahuan dan tantangan serta belajar dari orang lain Nah saat Bapak dan Ibu mengunjungi website ini Bapak dan Ibu akan menemukan Communities of Practice dengan empat kategori yang pertama itu EPR untuk kemasan yang kedua pencegahan plastik sekali pakai yang ketiga pengolahan sampah organik dan yang terakhir itu adalah pengurangan polusi udara Jadi dengan bergabung pada salah satu atau semua kategori Communities of Practice sesuai dengan minat tujuan dan juga tantangan yang dibutuhkan oleh Bapak dan Ibu tentunya Bapak dan Ibu akan terhubung dengan para ahli dan pelaksana membuat kebijakan dan juga think tank dari seluruh dunia Jadi Community of Practice ini adalah tentang belajar dari pengalaman satu sama lain dan menghargai kompetensi yang kolektif dan pada akhirnya menciptakan pengetahuan baru baik itu kisah sukses tantangan mendadak atau masalah yang berulang Jadi jika Bapak dan Ibu ada pertanyaan lebih lanjut jangan sungkan untuk menghubungi kami dan terakhir terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu saya kembalikan kembali kepada Mbak Kiran Terima kasih Mbak Kiran Terima kasih banyak Bapak dan Ibu marilah kita memasuki sesi kedua dan pada sesi kedua ini kita telah memiliki dua panelis juga yang pertama saya sambut Pak Ujang Solihin Sidik atau yang biasa kita kenal dengan Pak Uso Pak Uso sangat terlibat dengan berbagai dalam berbagai banyak perumusan ya Pak ya dan implementasi kebijakan terkait pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan juga ekonomi sirkular di Indonesia salah satunya tentang formulasi Permen LHK P75 tahun 2019 ini nah Pak Uso hari ini akan memberikan tambahan ya Pak ya Insight dari sisi Indonesia terkait return system yang terjadi di Indonesia menggunakan interfaith approach gitu kepada Pak Uso langsung saja kita sambut dan silahkan Pak Uso baik terima kasih Kirana baik Bapak Ibu sekalian Assalamualaikum Rp. Wb selamat siang di jelang sore selamat pagi untuk yang di Eropa tentunya morning dan juga lain selamat siang sore mungkin ada yang malam baik dalam kesempatan ini saya diminta untuk menyampaikan praktek praktek bagaimana return system itu juga ada di Indonesia sebetulnya sebetulnya di Indonesia itu ada sebelum bicara gerakan sedekah sampah ini geradasi itu ada sebenarnya lebih awal ketika bicara bagaimana masyarakat melakukan return sistem dalam mengembalikan kemasan sampah kemasan itu sebenarnya yang lebih awal itu bank sampah kita sudah mempraktekkan bank sampah setiap tahun 2010 kita sudah mulai kembang sampah dalam konteks yang sama dan baru-baru ini melalui TKN PSL Sekretariat Penanganan Sampah Laut ini membuangkan juga instrumen yang lain yaitu instrumen sedekah sampah karena kami memahami bahwa orang Indonesia itu yang mayoritasnya tentunya masyarakat beragama dan beragama Islam maka pendekatan keagaman itu menjadi sangat penting jadi inti dari gerakan sedekah sampah Indonesia ini atau gradasi adalah lagi-lagi sepertinya dalam konteks apa peningkatan pemahaman peningkatan kepemilihan orang Indonesia dalam konteks sama sampah jadi jadi apa ini bagian dari rising awareness bagaimana mengajak mengedukasi masyarakat untuk khususnya dalam pendekatan keagamaan untuk mau memilah sampah mengumpulkan sampah yang punya nilai untuk kemudian dilanjutkan bisa didarulang dan seterusnya jadi kita melihat data di sini yang kalau kita lihat datanya contoh bicara ini masjid misalnya ada 700 ribuan masjid ada 58 ribu bahkan 60 ribuan 70 hampir 72 ribuan gereja dan seterusnya kemudian juga apa tempel pihara pagoda banyak sekali nah ini potensi peluang yang sangat besar bagaimana gradasi ini bisa menggambarkan material khususnya plastik yang paling banyak digunakan untuk bisa didarulang menjadi produk yang misalnya botol yang baru atau kemasan baru ini potensial sekali bahkan menurut riset ya tadi ini modal sosial yang penting buat orang Indonesia adalah karena orang Indonesia itu yang yang sangat tinggi tingkat sedekahnya atau tingkat apa disebut the most generous country in the world jadi ini modal sosial yang sangat kuat bagi kita melakukan pendekatan keagamaan dalam konteks ini lanjut jadi intinya ini sebetulnya raising awareness jadi bagaimana kita ingin mengajak masyarakat dari susi pendekatan keagamaan khususnya misalnya di masjid orang-orang Islam mau peduli soal sampah tidak buang sampah sembarangan bisa memilah sampah mengumpulkan sampah yang punya nilai untuk disedekahkan disumbangkan ke masjid untuk selanjutnya dikelola menjadi materi yang bisa direkaver itu inti dari sedekah sampah ini contohnya dari sudah ada data di kami gerakan ini ada 100 masjid kemudian ada 35 gereja ada 92 sekolah ada 98 pesantren Islamic coding school dengan beberapa tipe kemas sampah yang bisa dikelola mulai dari plastik tentunya plastik kemasan plastik yang punya nilai kertas atau kardus kemudian bot kaleng aluminium ada juga gelas dan beberapa adalah elektronik next jadi kurang lebih prosesnya seperti ini jadi ada pemilihan sampah ada juga perlu dibersihkan kemudian dikumpulkan sampahnya setelah terkumpulkan di masjid atau di gereja kemudian dijual ke off-staker tentunya untuk bisa dilanjutkan dalam proses dan ulang misalnya kemudian datanya tentu datanya harus tercatat dan uang hasil pas sedekah sampah itu digunakan untuk keperluan masjid untuk keperluan kegiatan di masjid atau untuk juga disumbangkan kepada orang-orang miskin duafa dan seterusnya ini dilakukan dalam konteks ini next jadi ini dari awal gradasi gerakan sedekah sampah itu mengawal dengan enam masjid pilot yaitu ada masjid di Bintaro ada di Bogor ada di Jogja ada juga di Jakarta ada juga di dan beberapa enam ini dan dari enam masjid ini sudah cukup banyak sampah yang bisa dikelola ada total sekitar 75 kilo sangat besar sekali tidak hanya sampah ada juga waste cooking oil atau minyak dilantah dari berbagai jenis ini saya kira luar biasa ini kalau misalnya semakin banyak masjid atau gereja yang bergabung tentunya akan semakin banyak sampah yang ter divert kelingkungan atau ke TPA tapi bisa langsung di 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 berolah dengan baik untuk di recovery material bahkan di gradasi akbar yang dilakukan belum lama ini atau di 2021 yang sudah jadi ini ada enam apa enam ton tambah dari sekian jadi lima ribu anggar kemudian menghasilkan uang sekitar 24 juta yang bisa dimanfaat next kemudian dalam membantu piloting proses ini tim dari TKN PSL dibantu oleh berbagai pihak juga menyediakan tempat apa untuk promosi kemudian tempat sampah respin tempat pemilahannya dan seterusnya kemudian juga guidebook atau guideline untuk beberapa ada dua buku yang saya terbit yaitu buku soal apa panduan hutbah jumat yang bicara konteknya isinya bicara soal sampah kemudian tratekola sampah menurut ajaran islam khusus di apa gradasi di masjid yang berbasis masjid next jadi ini adalah ekspansi dan target sesungguhnya berapa masjid yang ingin kami ini adalah ini adalah ekspansi dan juga target sebetulnya dari gradasi ini diherapkan tahun 2025 bisa ada 10.000 masjid yang bisa bergabung dalam platform gradasi ini di seluruh Indonesia tentunya supaya lebih banyak lagi sampah-sampah yang punya value punya nilai bisa dikelola untuk tidak terbuang ke lingkungan atau dikeluang ke TPA next ini ini adalah sebarangnya sementara Bapak Ibu sekalian berupa lokasi untuk kegiatan gradasi berbasis masjid ada tentu di Jawa paling banyak sementara ini sudah berkembang ke Sumantra bahkan sudah berkembang ke Sulawesi Utara dan mudah-mudahan ini berkembang juga ke seluruh Nusantara nanti next selanjutnya ini ada foto-fotonya aktivitas di gradasi ini Bapak Ibu sekalian jadi ini masyarakat sangat antusias sesungguhnya ini karena mungkin masyarakat juga ingin berkontribusi bagaimana caranya mereka bisa melakukan sesuatu untuk lingkungan sampahnya tidak mencemah lingkungan mereka ingin juga beramal sekaligus melakukan amal mungkin bahkan ada ibu-ibu di foto ini termasuk mungkin ibu yang tidak mampu dia beramalnya tidak dengan uang tapi dengan menyumbangkan sampah jadi ini salah satu praktek-praktek sederhana tapi luar biasa nilainya yang bisa dikembangkan di dalam gradasi jadi mengajak masyarakat untuk peduli lingkungan sekaligus beramal kebaikan buat mereka buat seluruh umat seperti itu konteks next ini untuk yang berbasis gereja ini juga program selain program gradasi dalam konteks berbasis masjid ada juga gerakan kolekte sampah ini adalah di masjid-masjid baik di agama katolik gereja katolik maupun gereja protestan ini masih fokus di Jabodetabek fokusnya bapak ibu sekalian tapi ini akan terus berkembang tentunya seperti yang dilakukan juga berbasis masjid berkembang dari sisi jumlah gereja berkembang dari sisi sampah yang bisa dikelola lanjut ini sama juga gerakan kolekte sampah berbasis gereja ini antusiasme masyarakat juga tinggi saya kira ini modal sosial yang sangat kuat sebetulnya tadi pendekatan keagamaan sangat luar biasa impactnya dampaknya dalam konteks gerakan ini next ya ini juga kami mengadakan berbagai event karena itu juga bagian dari event raising awareness event-event ini juga kami lakukan secara berkala pertemuan-temuan secara berkala juga kami lakukan seminar webinar dan seterusnya juga selalu kami lakukan supaya ini memperluas jaringan geradiasi ini memperbanyak mesjid yang bergabung banyak gereja yang bergabung di seluruh Indonesia next ini adalah contoh yang terbaru kegiatan di Bekasi ya Bapak Ibu sekalian kebetulan ini fokusnya dibantu oleh teman-teman ada teman-teman civil society NGO di sana yang fokus memang di kali Bekasi karena kali Bekasi termasuk kali yang mungkin dibilang kali yang banyak sampahnya jadi gradasi mencoba menjadi salah satu solusi bagaimana sampah itu tidak sampai ke kali Bekasi jadi ini ada gerakan juga bergabung digabung dengan bank sampah ya Bapak Ibu sekalian jadi melibatkan bank sampah juga kemudian ada 500 rumah ibadah yang dilibatkan khususnya mesjid dalam pergiatan ini ini adalah di peta lokasi mesjid di sepanjang Bekasi next ya ini Bapak Ibu jadi gradasi kepung kali Bekasi artinya ini menyelesaikan persoalan sampah di kali Bekasi bagaimana gerakan gradasi ini juga bisa menjadi salah satu solusi tadi untuk menyelesaikan persoalan ini juga ada target sampai 2025 ya mudah-mudahan sampai 2025 ada 500 mesin yang bisa bergabung masih ada lanjut ya ini ini yang terbaru Bapak Ibu sekalian gradasi akbar kedua jadi ada program gradasi yang gabungan baru kami lakukan di Mesir Baitul Makmur di Cikarang Bekasi jadi ini kebiasa gerakan ini dalam satu kali event saja ada 7,35 ton sampah yang bisa terkumpul melibatkan lebih dari 10.000 partisipan dan menghasilkan nilai value sebanyak 25 juta pada saat satu event saja jadi ini luar biasa gerakan ini kalau ini bisa diperluas saya kira semakin semakin banyak kita bisa berkontribusi dalam urusan sampah ini next ini ini juga kami melibatkan kampus Bapak Ibu sekalian karena sudah ada komunikasi juga kami dengan teman-teman di Salman ITB Masjid Salman ITB ini teman-teman di pengurus Masjid Salman juga antusias untuk bergabung bersama kami dalam gradasi ini ini sudah ada beberapa program seperti Reservable Container Denation Workshop dan Sosialisasi Plastik Denation Elephant Denation dan selanjutnya ini kami juga akan coba setelah dengan Masjid Salman ITB ini juga akan bergurir ke Masjid kampus yang lain tentunya mudah-mudahan bisa berkembang next tentunya ini adalah program berikutnya kita akan coba juga berhubungan dengan Masjid terbesar di Indonesia Masjid Istiqah ini menjadi Masjid ikon ikon nasional ini kami sedang melakukan penjajakan ini bagaimana Masjid Istiqah bisa menjadi pulang punggung nanti secara nasional gerakan gradasi ini agar bisa juga semakin menyebar secara nasional ke Masjid lain di Indonesia next ini juga bergabung dengan salah satu startup Bapak Ibu sekalian ada startup yang berbisnis refill system bisnis kita akan mencoba berkolaborasi dengan siklus refill untuk ditempatkan di masjid-masjid yang menjadi lokasi gradasi jadi masyarakat juga bisa mengurangi penggunaan kemasan karena bisnis ini menawarkan menjual produk tanpa kemasan masyarakat diminta membawa kemasan sendiri dari rumah dan membeli keperluan sehari-hari yang dengan sistem tadi isi ulang refill sistem ada dispenser yang bisa menyapa ke mesin-mesin yang tadi yang terlibat di dalam gradasi ini mudah-mudahan bisa terlaksana supaya kali lagi selain konteksnya mengumpulkan memilah sampah-sampah yang bisa di darulang untuk di-recovery materialnya juga bisa mengedukasi publik untuk bagaimana juga melakukan gerakan minim sampah melalui belanja produk-produk tanpa kemasan dengan sistem refill ini next masih ada ya ini juga rencana berikutnya kita akan menempatkan toko curah workstore di mungkin pertama kali sebagai pilot di Masjid Baitul Makmur Bekasi kita akan menempatkan menjual produk-produk tanpa kemasan nantinya ada beberapa produk rencananya akan dijual tanpa jadi masyarakat kalau ingin beli mereka harus bawa wadah sendiri atau kemasan sendiri jadi ini beberapa pergiatan ke depan yang akan kami lakukan masih ada next nah ini terakhir mungkin ini adalah tantangan tadi tantangan yang kami hadapi tentunya sebelum ini ada tantangan pertama adalah bagaimana kami memperluas jaringan apa piradasi ini ke masjid-masjid gereja yang lain kalau bisa bisa seluruh Indonesia kemudian juga kami membutuhkan tentunya para ahli para apa praktisi untuk memberikan training sosialisasi kepada para apa pengolah masjid maupun pengolah gereja yang yang terakhir yang ketiga ini juga ada kebutuhan untuk memberikan bantuan kepada gereja misalnya atau masjid tadi tempat sampah terpilah kemudian juga tempat apa apa pengumpulan sampahnya dan timbangan juga diperlukan untuk menimbang sampah jadi ini beberapa tantangan yang mudah-mudahan bisa kami atas challenge ini ke depan saya kira itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian terima kasih mudah-mudahan ini gradasi semakin gerakan ini semakin meluas semakin bergulia terus seperti bola saju tentunya seluruh Indonesia bisa bergerak bersama terima kasih lebih kurangnya saya menolak bila itu Assalamualaikum saya kembalikan ke depan Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih banyak Pak Uso menarik sekali Pak paparannya bagaimana pemerintah selain dengan perannya memberikan regulatory juga sharing racing awareness ini dimulai dengan dari sisi keagamaan jelas melihat dengan Indonesian local context banyak hal menarik dari sisi racing awareness untuk deposit return system di Indonesia yang telah dipaparkan Pak Uso terima kasih sekali lagi Pak Uso nah kemudian Bapak dan Ibu kita ada satu terakhir last but not least gitu ya Mas Arief Rahman dari Plastic Pay yang akan menceritakan dan memaparkan terkait return system for plastic bottle using digital system nah Mas Arief Rahman juga aktif di dunia lingkungan khususnya sustainability beliau sering sharing terkait dunia sustainability dan berkolaborasi dengan beberapa perusahaan dalam program sustainable action seperti Mayora Danon Gojek Alphamart Jarum Bank Syariah dan lain-lain ya silahkan lanjut langsung aja nih Mas Arief Rahman bisa sharing ke kita semua bagaimana Plastic Pay melakukan mengimplementasikan deposit return sistemnya menggunakan digital silahkan Mas Arief waktunya oke baik terima kasih banyak Mbak Kirana atas waktunya siang hari ini sebelumnya terima kasih banyak Bapak Ibu kesempatannya kita bisa sharing kita bisa sedikit cerita tentang apa itu Plastic Pay sebenarnya mohon maaf untuk share script langsung dari kami ya silahkan Mas Arief boleh oke siap sebentar aku coba oke jadi kita Plastic Pay itu kita adalah mendesain impactful sustainable movement yang tadi beberapa kali disampaikan terkait deposit return system kemudian bagaimana isu-isu tentang sustainability sekarang yang menjadi satu isu yang menjadi sorotan juga nah disini kita pun membuat sebuah kegiatan itu dengan tema bagaimana kita mengcombine combining antara green economy digital innovation serta marketing activity to speed up new opportunities for Indonesia khususnya untuk grow di planet yang lebih friendly manner Plastic Pay hadir kita starting dari pelan-pelan ini Indonesia sudah dihina dengan hinaan sebagai negara penghasil sampah plastik terbesar nomor 2 dunia berbagai riset mungkin berbeda-beda peringkatnya tapi ini yang paling worst banget kita penghasil sampah plastik terbesar kedua dan ini data juga kita ambil dari N4 tahun 2020 6,8 ton sampah plastik diproduksi dan ternyata yang berhasil masuk ke industri darur ulang atau yang berhasil masuk ke recycling only 10% 29% banyak yang masih terkumpul untuk manage disposal serta dump site di sana dan 61% masih banyak yang unmanage jadi masih banyak yang open burning dumping online dan paling parah tadi di cage ke laut ke sungai ke danau dan sebagainya problem yang kedua karena supply chain itu ternyata masih banyak sekali support yang namanya chat labor serta modern slavery dengan pendapatan mereka per hari di bawah atau rata-rata sekitar 2 dolar per hari dan kita melihat problem yang ketiga dimana memang tentang corporate problem dimana memang sekarang itu banyak lah kegiatan-kegiatan sustainability masih menggunakan traditional way yang dimana itu very costly serta kurang efektif makanya kita coba Plastic Pay ini hadir untuk membuat sebuah solusi Plastic Pay di sini kita adalah digital based social modification platform jadi yang kita lakukan bagaimana kita pengen merubah perilaku masyarakatnya how to modify behavioral people untuk mereka bisa mulai care terhadap sampah plastik dengan cara apa kita invite mereka untuk mereka bisa exchange plastic waste untuk mendapatkan reward kita berikan incentive kita berikan apa istilahnya sums reward untuk mereka yang sudah partisipasi di sini kita creating application serta collection facilities jadi asant infrastructure kita dua itu ada dua infrastruktur itu kita kolaborasi antara people public serta private sector untuk kita bisa berkolaborasi bersama dalam kegiatan Darulang ini dan juga untuk fulfillment SDG sesara langsung ada dua SDG yang kita sasar SDG 12 responsible consumption and production serta SDG 17 partnership for the goal Plastic Pay pun kita juga berusaha memastikan kita sustainable serta ethical practice jadi kita pastikan semua supply chain nya itu free dari modern slavery serta tight labor dengan blockchain teknologi kita kita sebagai platform untuk traceability serta accountability jadi semua kegiatan kita yang kita kolaborasikan yang kita kerjakan akan ada real time dashboard kemudian kita juga nanti akan profit sustainability report dimana disitu sudah ada people participation kemudian source of waste nya itu dari siapa dari mana kapan siapa yang naruh sampah plastiknya berapa rewards yang mereka dapetin impact nya seberapa besar kemudian kita bisa lihat traction bulanan tahunnya seperti apa dan semuanya juga kita lakukan untuk fulfillment tadi ada beberapa indikator-indikator SDG yang kita penuhi dari SDG 17 serta 12 nah kemudian bagaimana sih sebetulnya bisnis model dari Plastic Pay ini Plastic Pay kita starting dari sini tadi kita collaboration dengan komunitas private sector public sector disini kita melakukan public behavioral modification kita mengedukasi masyarakat bagaimana mereka bisa memilah kemudian menukarkan sampah plastiknya melalui reverse vending machine disini dengan reverse vending machine kita akan bisa memberikan meaningful reward secara digital kita berikan meaningful reward itu dengan nilai 3-5 kali lebih besar daripada existing waste play chain disini nanti sampah plastiknya itu bisa diridem ke macam-macam existing seperti bisa diridem ke e-wallet bisa diridem ke cellular credit bisa diridem ke rekening bank dan macam yang banyak sekali nanti kita bisa transformasikan tidak berhenti disitu kemudian kami nanti pastikan sampah plastik yang sudah terkumpul dengan infrastruktur kita kita bawa ke recycling facility untuk kita daur ulang secara proper disana kita daur ulang dari sampah-sampah plastik itu kita daur ulang dari sampah plastik menjadi staple fiber akhirnya dari staple fiber kita transformasi menjadi bahan baku daur ulang kita bisa bikin felt fabric kita bisa bikin transfer kita bisa bikin dakron mungkin yang selama ini kita tidak sadar kita tidur ada isi bantal kita daur ulang itu adalah terbuat dari daur ulang botol plastik kemudian geotekstil macam-macam produk disitu dari seperti kain fabric kemudian ada rasur kita kolaborasi nih bersama UMKM untuk mereka bisa create upcycle produk dari upcycle produk itu nanti kita bisa kembalikan lagi bring back untuk community untuk private sector serta public sector jadi upcycle produk ini sebagai pembuktian kegiatan ini bahwa ya circular economy bukannya sekedar dijargon kita buktikan end-to-end sesuatu yang tadinya meaningless ternyata bisa menjadi meaningful bisa digunakan lagi oleh masyarakat seperti itu apa sih sebenarnya produk dan servisnya Plastic Pay kita bagaimana ingin memberikan convenience and recognition memberikan kemudahan serta pengakuan dalam melakukan sustainable practice ini disini kita ada dua device as a collection facility ada reverse vending machine automatic kemudian ada juga reverse vending machine manual dimana semuanya bisa ditaruh untuk public area placement digunakan untuk branding or social personal media masyarakat juga fungsinya untuk apa kegiatan ini kita bisa pertama memodernize Indonesian waste collection khususnya waste plastik kemudian kita berpartisipasi dalam merupakan public behavioral modification tadi kemudian ini juga bisa dimanfaatkan sebagai bentuk corporate communication campaign triple bottom line company or ESG fulfillment terlibat dalam teringat assisti untuk green serta circular economy serta menjadi government partner untuk combating plastik atau decarbonization program dan semua program ini akan mudah untuk kita scale up kemudian untuk application yang tadi kita sampaikan asing infrastructure aplikasi kita sudah tersedia di App Store maupun di Play Store jadi mereka yang pengen partisipasi tinggal download serta registrasi di aplikasinya Plastic Pay disitu ada apa aja kita bisa lihat carbon footprint serta line recovery report kita berapa botol yang sudah kita tukar berapa lahan yang berhasil kita recovery kemudian berapa carbon yang berhasil kita reduce kita mau show itu ke social media kita untuk kita bisa ajak masyarakat itu pun juga bisa dilakukan kemudian kita juga punya untuk scavenger 4.0 sebetulnya jadi kita bisa bangun credit building semua transactionnya ada di sana kemudian point yang terkumpul yang tadi kita sampaikan misal sudah kita tukerin kita dapat point kita dapat reward bisa langsung kita redeem ke uang elektronik uang elektronik itu besar di Indonesia seperti OVO GoPay dana Shopee Pay serta link aja sudah bisa ada beberapa bank account ada beberapa pulsa juga bisa ditukar kemudian kita bisa juga tukerin untuk jadi upcycle atau kita mungkin bisa lihat beberapa contoh upcycle produk kemudian kita juga bisa mencari nearest collection point jadi misalkan kita tinggal di area A kita ingin tahu collection point terdekat kita tinggal buka appsnya nanti kita diarahkan untuk datang ke lokasi tersebut this is proof of conceptnya jadi yang kita lakukan bagaimana green economy itu combine dengan digital innovation seperti yang pertama kita ada trace to cashless transaction kegiatan ini kita berkolaborasi untuk G20 presidensi kemudian digunakan sebagai green initiative untuk bank Indonesia sebagai pembuktian tadi green economy untuk presidensi showcase kemudian bagaimana kita berkolaborasi juga dengan Gojek kita merubah mentransformasi trace menjadi e-wallet balance sebagai untuk program sustainable actionnya mereka automation program kemudian trace menjadi bank account jadi balance untuk bank account atau trace menjadi seluruh kredit dengan pulsa kita kolaborasi dengan indosat dan beberapa kegiatan yang masih banyak sekali bisa kita kolaborasikan dan kita gunakan untuk menginfluence masyarakat bagaimana untuk sistem kolaborasinya sebetulnya dengan plastic pay kita sudah berkolaborasi dengan tiga pihak ini antara people public serta private sector kita menggunakan sistem 3P sebetulnya untuk kolaborasi ini jadi yang pertama bagaimana dari sisi placement dulu dimana lokasi placement ini nanti akan ditaruh jadi dari sisi placement ada nanti tinggal dari sisi participationnya siapa participation yang akan kita sasat mereka apakah pengunjung ataukah kita untuk track pengunjung baru atau untuk masyarakat sekitar dimanapun dua ini ada tinggal kita cari prosit siapa yang akan fund untuk program ini siapa yang akan melakukan prosit dari kegiatan ini tiga poin ini untuk kolaborasi tiga poin ini ada poin akan bisa berjalan kayak gitu kita pun juga beyond collecting tidak hanya sekedar mengumpulkan kita pun juga meng-create yang namanya upcycle product mungkin di Indonesia ada beberapa kegiatan-kegiatan untuk daur ulang untuk upcycle product ada beberapa yang kadang-kadang masih sebatas dilakukan sebatas untuk gimmick kadang-kadang kita pengen merubah apa ya image bahwa produk daur ulang itu bukannya sekedar produk gimmick produk yang hanya untuk kegiatan seremonial aja dibikin apalah yang ternyata dari sisi fungsinya kurang bagus kah atau mungkin dari sisi kadang-kadang kita juga gak pengen pakai seperti itu tapi kita pengen merubah image itu bahwa sebetulnya produk daur ulang itu pertama dari si fungsionalnya ada jadi memang berfungsi ada bisa digunakan dari sisi fashionable nya ada kita bisa pakai kita keren loh kita bangga kita pakai kemana-mana dari sisi durablenya jadi awet serta dari sisi price juga affordable tidak yang begitu mahal dan ini pun kita bisa berkolaborasi yang kita lakukan sekarang kita berkolaborasi dengan WMKM WMKM ada WMKM wanita serta defable disini kita kawasan dengan sister serta alliance club mereka yang bisa create nih upcycle produk yang mereka jahit beberapa contoh produk seperti ini kita create seperti ini apa namanya pen organizer kemudian kita bisa bikin laptop case seperti ini laptop case atau sorry seperti tote bag seperti ini ini adalah tote bag or sepatu sepatu seperti ini semuanya bahkan kita pun bisa track terbuat dari berapa sih sampah botol plastik misalkan pensil organizer ini kita bikin hanya dari enam botol plastik bisa bikin satu tas ini jadi sesuatu yang tidak memiliki value kita buktikan sampai benar-benar bisa digunakan lagi oleh masyarakat kayak gitu ini beberapa footprint aja yang kita lakukan dengan bank Indonesia dengan Hyundai Kompas beberapa yang sudah berkolaborasi dengan provinsi DKI Jakarta Alfamart Bank Syariah Indonesia ikatan motor Lipo Group ada Mayora dengan bernyala mineral dengan Nadatul Ulama dengan mobil Indostation untuk bagaimana kita pengen men-transformasi sampah itu menjadi discount untuk gasoline sekarang kan menjadi isu untuk harga gasoline kemudian footprint kita digunakan untuk G20 showcase berkolaborasi dengan Danone dengan Gojek kemudian dengan Indosat kemudian ada juga kolaborasi bareng dengan jarum group ada Kopi Gajah ada Kavino Mirk Life serta Five Days kemudian dengan Cha Time dengan Grand Indonesia Mini Cooper OVO dan sebagainya kemudian ini beberapa achievement yang sudah diberikan untuk Plastic Pay dari beberapa lebah seperti USAID mereka sudah diundang untuk ngobrol barang terkait khususnya environment di Indonesia dengan World Bank kita dua kali untuk pertama consultative meeting kemudian kita menjadi speaker di webinarnya dengan Yande kita menjadi top winner untuk startup challenge kemudian dengan Korean Nation kita first winner di sana ini beberapa intercoverage yang mereka sudah melihat nih tentang bagaimana landscape circular economy di Indonesia ini beberapa portfolio yang sudah berkolaborasi sekarang sudah ada 23 brand yang sudah berkolaborasi 23 perusahaan yang mereka sudah ikut andil untuk memberikan apa namanya sebetulnya support bahwa ini loh circular economy di Indonesia itu ada dengan 30 ribu lebih user yang sudah ikut andil mereka berpartisipasi mereka bisa ikut andil menukarkan sambah plastiknya total kita sekarang sudah ada 500 lebih collection point sebetulnya kita tersebar starting di area Jakarta Jabodetabek khususnya sorry di Jabodetabek serta di Bali kemudian sebetulnya kita sudah memiliki 6 lokasi recycling facilities seperti di Medan di Jakarta khususnya dari Tangerang kemudian di Solo Monjokerto Makassar serta di Bali seperti itu jadi ini kemudian profil founder NK founder kami dengan 74 tahun pengalaman saya mewakili beliau mohon maaf hari ini tidak bisa mengisi diwakili oleh saya dan ini mungkin sedikit gambar lah tentang visi kita jadi di Plastic Pay kita bukan apa ya bukan sebuah lembaga yang super power juga kita perlu menggandeng berbagai pihak kita tidak bisa sendirian bagaimana mimpi kami kami itu pengen merubah image Indonesia bahwa Indonesia is not waste producer but Indonesia is waste transformer itu mungkin terima kasih atas kesempatannya pagi ini eh sorry sorry ini saya kembalikan ke Mbak Kirana terima kasih terima kasih banyak Mas Arief menarik sekali ya tentang inisiatif dan banyaknya achievement dari Plastic Pay melihat kayak deposit return sistemnya to end to end benar-benar end to end-nya ya sampai menjadi produk lagi benar-benar showing how the circular economy is going juga ya Mas Arief ya terima kasih banyak Mas Arief nah Bapak dan Ibu berhubung waktunya sudah mendekati pukul 4 kita hanya ada satu pertanyaan nih sepertinya gitu ya Bapak dan Ibu dan pertanyaannya ini dari Armonesia pertanyaan untuk Pak Uso terkait upon collection nih Pak Uso does Indonesia have enough recycles to recycle collected packaging material kepada Pak Uso dipersilakan Pak Baik terima kasih pertanyaan dari Armonesia jadi terkait dengan collection ya ya ini the most challenges issue saya kira di Indonesia ketika bicara collection tentunya collection ini adalah tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia karena sistem infrastruktur untuk collection ini terutama yang dilakukan oleh teman-teman kami di daerah ya di Kabupaten Kota ini masih jadi persoalan tantangan sehingga muncullah teman-teman seperti Plastic Pay ini sebenarnya mengisi kekosongan itu mengisi kekosongan bahwa ini ada peluang yang sangat bagus dalam konteks waste collection ini jadi kalau bicara recycle sebetulnya Indonesia di Indonesia sudah cukup banyak para pendor ulang recycle yang ada tapi masih masih terpusat di Pulau Jawa itu yang persoalannya di luar Pulau Jawa itu saat ini belum ada industri daerah ulang yang besar bahkan Pulau Jawa ini sampai hari ini itu ada dua pendor ulang PET khusus bicara PET foto itu ada dua pendor ulang besar yang baru relatif baru yaitu di Jawa Timur dan dua-duanya di Jawa Timur jadi ketika dengan kapasitas masing-masing 25.000 ton perhatian 25.000 ton per year ada dua lokasi di Jawa Timur jadi ketika bicara dari ulangnya sudah siap sebetulnya tapi memang persoalannya tadi tantangan terbesar yang kita hadapi bagaimana mengumpulkan itu terutama tadi yang high quality material seperti tadi plastik botol plastik PET yang bersih yang clean tentunya ini yang menjadi tantangan kita makanya kehadiran plastik PET itu kan salah satu bisa menjadi solusi bagaimana teman-teman produsen bisa melakukan take back masyarakat bisa melakukan mengembalikan kemasan-kemasan bekasnya dengan cara yang lebih selain tadi ada bank sampah ada gradasi dalam konteks masyarakatnya ini ada teman-teman startup yang sudah mulai juga terjun untuk memperbaiki ini sistem koleksi yang ada di Indonesia kalau untuk daur ulangnya tantangannya harus bergerak di luar Pulau Jawa kalau untuk Pulau Jawa saya kira sudah sudah aman tapi yang di luar Jawa ini yang jadi tantangan berikutnya saya kira itu mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Armonisa terima kasih banyak Pak Uso ya betul Pak tantangannya bagaimana mengakses untuk di luar Pulau Jawa ya Pak itu another challenge terima kasih Pak Uso baik Bapak Ibu mungkin berkenan tambahan sedikit karena ada pertanyaan nih buat Mas Alif mungkin sedikit aja ya Mas singkat aja ada pertanyaan dari Robert dan Clara mungkin bisa sekaligus dari Robert under plastic pay model who pays for the rewards dan kalau dari Clara what about your vision for bottle to bottle recycling silahkan Mas mungkin singkat padat silahkan Mas Ari Mas Arif masih di mute Mas oke sorry sorry oke untuk plastic pay model who pay for the rewards plastic pay collaboration bersama dengan private sector kita berkolaborasi untuk ya tadi provide recycling facilities and then we are giving the rewards for people so for the for this model we collaborate with this private sector kemudian untuk vision untuk bottle to bottle recycling sebetulnya di Indonesia sudah ada beberapa bottle to bottle recycling tapi memang so far our technology is how to transform the plastic bottle into staple fiber because in Indonesia the demand for recycling fiber is very high so for now we are focused for this demand we provide the recycling fiber like we collaborate with giving we collaborate with Yande Yande collaboration with us to collect the bottles collaboration with the NGO we collaborate with school educate the student to collect the bottles and then we transform the bottles into like part for their car kita mencoba membuat seperti itu jadi ini adalah sesuatu potensi yang sekarang kita lakukan yang memang ada dan kita coba kerjakan dulu seperti itu gitu Mbak Girana thank you siap terima kasih banyak Mas Arief untuk jawabannya baik Bapak dan Ibu karena waktu jua mungkin dengan saatnya kita menyelesaikan diskusi dan dialog kita hari ini nah sebelum kita tutup nih boleh dong Bapak dan Ibu di-share bagaimana sih perasaan Bapak Ibu saat ini gitu mungkin bisa ngasih claps buat para amazing speaker para expert panel pembicara kita hari ini ada yang tepuk tangan ada yang mungkin love atau apapun silahkan Bapak Ibu wah banyak yang ada yang acungin jempol juga siap terima kasih hopefully today's dialogue provide very insightful terkait deposit return system dan untuk bisa menjadi inspirasi baik di Indonesia ataupun tadi karena kalau Pak Uso cerita tentang raising awareness melalui approach keagamaan mungkin juga inspirasi buat Clara dan Robert overseas gitu ya so Bapak dan Ibu sekali lagi berakhir jua diskusi kita hari ini demikian sekiranya yang bisa saya sampaikan sebagai moderator acara pada hari ini ingin mengucapkan terima kasih juga kepada Ibu Tuti Hadi Putranto yang mengikuti rangkaian dialog ini dari awal hingga akhir terima kasih banyak Ibu Tuti dan juga terima kasih kepada para pembicara lagi Clara Robert Pak Uso dan juga Mas Arief dan juga seluruh peserta yang hadir semoga bisa diskusi ini hari ini dapat memberi manfaat ke depannya dan mewakili seluruh tim GIZ Capsi saya Kirana mengucapkan terima kasih dan undur diri terima kasih dan selamat sore terima kasih semuanya thank you Rob thank you Clara terima kasih thank you everyone it is very good thank you thank you goodbye thank you Ibu Tuti terima kasih terima kasih Makasih ya Kirana saya ke bawah terima kasih terima kasih terima kasih